Wersa sejak awal Januari hingga Mei 2024, produksi beras di Kabupaten Tabalong telah mencapai 19.000 ton. Produksi ini pun didilai telah memenuhi kebutuhan beras di Tabalong selama 6 bulan ke depan. Berdasarkan data dari Dinas Ketanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPPTPH Kabupaten Tabalong, hingga bulan Mei 2024, tanaman padi seluas 6.442 hektare telah dipanen. Panen dilakukan pada bulan Januari seluas 16 hektare, Februari 344 hektare, Maret 502 hektare, April 1833 hektare, dan Mei mencapai 3.757 hektare. Dari total keseluruhan tanaman padi yang dipanen tersebut menghasilkan beras hingga 19.000 ton. Kepala DKPPTPH Tabalong, Faru Raji, yang diwawancarai Usai Syukuran Panen Padi di Desa Nawin, Kecamatan Harwai, pada selasa 7 Mei 2024 menjelaskan, jumlah produksi tersebut telah memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Tabalong, yang mana kebutuhan beras masyarakat dalam 6 bulan hanya sekitar 12.000 ton. Tetapi kalau kita lihat untuk kebutuhan masyarakat Tabalong, Januari sampai Juni, kalau kita hitung sekitar 12.000 ton, jadi kita ada surplus. Nah jadi ini belum bulan Juni ini, sudah-sudah surplus kita. Jadi ingin kami sampaikan bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Tabalong, kita pastikan ini aman. Faru menambahkan ketersediaan beras di Tabalong saat ini dipastikan akan terus tercukupi, lantaran Bapak Penas juga telah menyediakan beras lokal dengan harga murah di pasaran. Dan Nona Farin, TV Tabalong melaporkan.